Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi kita di channel youtube Dapur Mamah Nora Di video kali ini, Dapur Mamah Nora akan mereview salah satu produk lokal ternama dari Laskibani Yaitu Feeding Set Food Maker Doos Dan selain itu, aku juga akan men-share ke kalian menu MPAC lengkap untuk baby usia 7 bulan ke atas Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung di channel youtube Dapur Mamah Nora Jangan lupa supportnya dengan cara subscribe Serta nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal video kami selanjutnya Peralatan MPAC sebaiknya dipikirkan sebelum baby berusia 6 bulan ya mams Agar kalian tepat dalam memilih peralatan MPAC yang terbaik bagi baby kesayangan Seperti saya ini, saya telah membeli peralatan MPAC Paket komplit lengkap dengan peralatan makannya Nah, ini dia Feeding Set Food Maker Doos dari Laskibani Di sini aku beli yang ukuran XL Untuk ukuran XL ini, terdapat paket komplit yaitu food maker dan peralatan makan Namun ada juga yang food makernya saja dan alat makannya saja Jadi paketnya terpisah ya Kemudian dusnya ini cukup besar ya Dan di bagian depan sini terdapat tulisan gift Ini artinya selain produk ini bisa dipakai sendiri Bisa juga dijadikan kado untuk teman atau saudara yang baru melahirkan ya Dan ini dusnya sangat compact Kalian tinggal beli kertas kadonya saja buat bungkus Ini simple banget ya Bagi kalian yang ingin membeli Feeding Set Food Maker Doos dari Laskibani ini Aku sudah taruh link pembeliannya di deskripsi bawah ya Kalian bisa cek linknya nanti Dan kita langsung saja buka Ada apa saja sih di dalamnya Nah di dalamnya sini Di sini ada satu paket komplit untuk food makernya di bagian atas Dan di bagian bawah ini ada satu paket komplit untuk peralatan makannya Sebelum aku jelasin satu persatu fungsinya Di sini aku akan jelasin untuk bahannya Dia berbahan plastik food grade polypropylene Dan dia juga sudah BPA free Sehingga aman untuk baby kesayangan kita ya mams Untuk rawit fisiknya meskipun dia berbahan plastik Tapi dia cukup tebal dan kokoh untuk menopang makanan MPAC bayi ya Dan ini aku sangat suka Bagus ini sangat membantu banget buat MPAC anak aku Selain paketnya komplit harganya juga murah banget Dan ini ternyata buatan lokal loh mam Aku beli di Shopee itu sekitar 100 ribuan lebih dikit Kalau untuk paket yang terpisah food makernya saja dan peralatan makannya saja Itu lebih murah Dan kenapa untuk feeding set food maker dus ini warnanya biru dan putih Karena memang untuk produk ini memiliki dua varian warna yaitu biru dan pink ya Dan kebetulan baby aku cowok jadi aku beli yang biru Untuk warna pink itu sangat cocok untuk baby kalian yang cewek Yang membedakan hanya mangkok ini aja ya mam Oke selanjutnya disini aku akan menjelaskan satu persatu untuk fungsinya Yang pertama disini ada perasan jeruk Ini berfungsi untuk membuat jus jeruk ya untuk baby kesayangan Dan cara penggunaannya kalian bisa pakai tempat mangkok ini Ditaruh di atasnya Kalian bisa peras jeruknya seperti ini ya Jadi ini caranya simpel banget dan tidak banyak mengotori tangan Selanjutnya disini ada saringan Ini berfungsi untuk menyaring dan melumatkan makanan MPAC bayi Terutama untuk MPAC baby usia 6 bulan pertama ya Dan cara penggunaannya Ini dilumatkan pakai sendok ya Bisa pakai tempat ini yang tadi Nah seperti ini ya Oke selanjutnya disini ada Nah disini ada parutan ya Ini salah satu yang aku suka banget dari produk lastibani ini Walaupun dia berbahan plastik Tapi untuk parutannya ini dia cukup tajam ya Untuk marut bahan makanan MPAC seperti wortel Dan untuk pemakaiannya Kalian bisa pakai mangkok yang buru ini Nah cara pemakaiannya kalian bisa pakai mangkok yang buru ini Dipasang seperti ini Kemudian wortelnya tinggal diparut gitu ya Oke selanjutnya Untuk mangkok yang ini Ini berfungsi untuk melumatkan makanan juga Seperti ini Karena memang untuk teksturnya ini Dia garis-garis seperti ini ya Jadi sangat mudah untuk melumatkan makanan Dan selanjutnya disini aku akan menjelaskan fungsi untuk peralatan makannya Yang pertama sendok Ada sendok garpu Ada sendok garpu Untuk sendoknya ini ada dua jenis ya Yang pertama itu bentuknya melengkung seperti ini Dan yang satu lagi bentuknya tumpul seperti ini ya Dan ini garpunya Kemudian disini ada juga untuk pisau Nah ini ada pisau juga bisa dipakai untuk mengiris tahu Ini juga bisa ya Dan selanjutnya ada juga gelas minum Nah untuk gelas minumnya Ini ada gambarnya ayam jago ya Ini warnanya cantik banget gambarnya Dan tutupnya ini terdapat tiga lubang Ini berfungsi agar baby tidak tersedak ya ketika minum Nah gelasnya seperti ini Dan selanjutnya ada juga mangkuk Nah selanjutnya ada mangkuk Ini ada pegangannya dua seperti ini Ini bisa dipakai untuk menyimpan sub bayi ya Lanjut lagi disini juga ada mangkuk Nah ini mangkuk ada gambarnya juga ya Gambar baby Tuh ada rambutnya juga Ini dipakai untuk makan baby ya Jadi kalau misalkan untuk bahan makanan MPAC yang sudah jadi Kalian bisa menyuapi baby pakai mangkuk ini Dan yang terakhir disini juga ada mangkuk Ini juga bisa dipakai untuk menyimpan makanan MPAC Atau untuk MPAC yang akan disuapkan ke baby juga Oke sekian dulu review mengenai feeding set food maker dust dari Lasti Bani ini Semoga bermanfaat Dan untuk video mengenai resep menu lengkap MPAC Untuk baby usia 7 bulan ke atas Di video selanjutnya ya Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, serta share ke sosial media kalian Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax